Ada pengaturan di dalam turnitin yang jika kita salah pilih Itu akan malah membuat hasil turnitinnya itu Kalau dicek lagi menjadi 100% Nah video ini menjelaskan agar hal tersebut tidak terjadi Cekidap Nah ini adalah tampilan muka dari web turnitin Akun turnitin yang saya pegang Dari akun universitas Lalu disini ada beberapa class ID Pilih saja salah satu yang mau diubah Pengaturannya Misalnya saya pilih salah satu class Diklik, tunggu hingga masuk ke dalam class tersebut Lalu tinggal dipilih nih Disini ada beberapa assignment yang sudah pernah saya buat Ini adalah untuk journal Jadi saya pilih journal yang lama saja misalkan Nah disini ada pilih more actions Pilihlah more actionsnya Diklik Lalu ada tiga opsi Edit settings, submit, and delete assignment Nah pilih yang edit settings Lalu kita sudah masuk ke dalam pengaturan turnitinnya Nah yang paling penting adalah disini Optional settings Nah disini ada beberapa opsi dari settingannya Hal yang paling penting adalah disini Saya pernah punya pengalaman Salah satu kampus Dosennya itu mengirimkan artikel Tapi sepertinya Di sebelumnya di cek di kampusnya Tapi Malah pas dikirim ke jurnal kami Ini sudah Turnitinnya itu besar sekali Di cek ke angkanya Yaitu 100% Nah disinilah yang membuat hal itu terjadi Ini submit papers to Disini ada dua pilihan Ada standard paper repository Dan no repository Harus pilih yang no repository Ini maksudnya apa? Jadi kalau nanti artikel tersebut di cek Itu tidak dianggap sudah terbit Tapi kalau misalnya Cuma ngecek dia saja Tapi kalau misalnya Klik yang standard paper repository Klik yang ini misalnya pengaturannya Pengaturannya berubah tuh Nah Kalau ini di klik Yang standard paper repository Nanti Setelah di cek dari web turnitin ini Itu dianggap sudah ada di internet Jadi kalau nanti di cek kembali Atau dikirim ke Pengelola jurnal Atau Untuk hal-hal lainnya Selanjutnya Bagian-bagian yang sudah di cek sebelumnya Dengan standard paper repository Itu akan Terkena warna-warna Semuanya Dianggap sudah pernah terbit Maka angka turnitinnya akan tinggi Kalau bisa 100% Nah makanya Harus diubahin Neopository Demikian hal yang Membuat Angka turnitin Jadi tinggi Perbedaan Neopository Dan standard Repository Semoga Bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!